Intro Good morning, welcome back to my channel Kali ini aku baru bangun, makanya juga masih berantakan banget Dan kali ini aku bakal nge-vlog a day in my life Kebetulan hari minggu, hari ini tuh jadwalnya aku untuk berkebun Makanya aku pengen ngajakin kalian juga untuk ngikutin kegiatan aku hari ini Let's go! Produk ini diformulasikan dengan agava leaf yang membantu melembabkan kulit dan mengurangi minyak Selain itu, kaya akan vitamin untuk kulit lebih sehat Kalendula flower, melembutkan kulit wajah dan membantu mengurangi minyak berlebih Mukwort, sebagai antimikroba dan melembutkan kulit Selain itu, kaya akan antioksida untuk mencegah inflamasi kulit Buat kalian cowok-cowok yang kulitnya berminyak, cocok banget nih pakai produknya NOM Selesai juga mandinya, berasa fresh dan segar Anyway, memang sebelum beraktifitas, pasti aku melakukan skincare rutin Dan tadi aku membersihkan wajahku menggunakan produk dari NOM Hydra Cleansing Face Wash Anyway, buat cowok-cowok disini yang rasa bingung mulai skincare-an dari mana NOM ini juga membantu 3 step awal untuk kalian bisa skincare-an Dari cleanser, moisturize, dan juga sunscreen Karena aku sudah menggunakan produk face wash untuk membersihkan wajahku Sekarang aku waktunya untuk memberikan moisturizer dan juga sunscreen Nah, ini moisturizer dari NOM, Daily Defense Moisturizer Jadi ini tuh bukan hanya fungsinya untuk melembabkan kulit aja Tapi sudah termasuk dengan sunscreen Selain itu, moisturizer-nya juga mengandung adenosine yang berfungsi agar kulit lebih lembut Dan mencegah kerutang Terus ada niacinamide yang bagus banget untuk meratakan warna kulit pada wajah Mencegah dan mengurangi tanda penuaan serta noda pada wajah Moisturizer NOM ini, selain UV Protector Dia juga berfungsi untuk anti-aging dan brightening Jadi praktis dan cocok banget untuk aku yang maunya cepat Apalagi kalau lagi buru-buru Aku mau rekomendasi produk ini buat cowok-cowok Karena sangat praktis, cuma bersihin wajah Sama pakai moisturizer, udah ada sunscreen-nya Sebelum beraktifitas, yang pasti biar ada tenaganya Aku sarapan dulu Sebenernya simple sih, sarapanku tuh Cuma roti, susu coklat, dan juga pisang Kali ini aku lagi di kebun Kohan Dan kali ini aku mau beraktifitas seharian di kebun Dan aku pengen ngajakin kalian juga untuk jalan-jalan di sini This is my bird Jasmine Hai hai Nah guys, sekarang aku lagi ada di kebun hidroponik Sebenernya kalau hidroponik sama konvensional itu Bedanya tuh cuma di media tanamnya aja Kalau misalnya di konvensional kan biasa menggunakan tanah Sedangkan kalau hidroponik ini menggunakan air Tapi aku juga bakalan ngajakin kalian jalan-jalan Di mana aku kerjasama-sama petani lokal di sini Untuk ngegarap tanahnya mereka Jadi menggunakan media tanamnya tanah Nah sekarang aku sampai juga di kebun yang tadi aku ceritain Menanamnya di tanah konvensional Jadi aku kerjasama-sama petani lokal juga Di daerah Jawa Barat ini Untuk nganam sawi Terus juga tomat dan juga cabai Sekarang aku mau jalan-jalan dan mau ketemu sama petaninya Nah ini dia nih mas Firman Yang jagain kebun hidroponik juga sekalian di sini nih Lagi ngapain man? Lagi Maret Kalau di sini man Oh lagi Maret Pasang tali ya? Iya pasang tali Tali ajir Halo bu Halo Lagi nanam apa nih? Ini sekarang nanam sawi sama cabai sama Ini sawi ya? Ini sawi Sawi terus Ini cabai Nah ini cabai Ini tomat Ini tomat Ini udah berapa hari nanamnya? Kalau sawi sekarang baru 25 hari 25 hari? Iya Tapi alhamdulillah lancar ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pertumbuhannya bagus nih Bagus deh, oke Mantap Doakan kita guys Semoga lancar-lancar terus Sampai panen Semangat bu Semangat Yeay Setelah seharian beraktifitas Waktu nyuntuk pulang Karena juga kebunnya udah tutup Dan tadi udah panas-panasan Ngurusin kebun juga di luar Main tanah segala macem It's time to go home Hi Finally I'm home Setelah seharian Perjalanan dari pagi Sampai sekarang jam 8 Sudah di jalan Lepek-lepekan Di kebun juga Sekarang waktunya untuk istirahat Tapi sebenarnya sebelum beristirahat Aku mau mandi dulu yang pasti Bersih-bersih Mau skincare-an dulu Udah gitu Mau me time Dan waktunya untuk beristirahat Oke Aku akan balik lagi setelah aku mandi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Seger banget Setelah mandi Dan bersih-bersih Anyway Siap buat tidur Tapi tadi aku mau share juga Kalau misalnya aku Pas mandi itu Aku scrub Sempet scrub muka aku Menggunakan face scrub Dari Non-deep exfoliating face scrub Ini Formulasi dari Produk ini Yaitu Perpaduan selulose Mikrobat Dan biji apricot Sebenernya cowok perlu untuk melakukan kayak scrub gitu Fungsinya untuk apa sih sebenernya scrub seperti yang dilakukan aku Kan misalnya tadi aku juga beraktivitas seharian nih Misalnya dari kebun, panas-panasan, ngurusin ini juga debu, tanah, segala macem Yang pasti kan itu debu-debu nempel terus semua di kulit Dan kadang-kadang scrub itu memang gak perlu tiap hari Tapi tadi aku melakukannya kayak seminggu sekali gitu Dan untuk meregenerasi kulit kita Misalnya ada kulit-kulit mati Dan misalnya kadang-kadang kulit kita kan gak rata nih warnanya Dan ini tuh bisa meratakan warna kulit, mencegah juga jerawat Kalau ngomongin soal tekstur Tekstur dari Deep Exfoliating Fast Scrub dari produk Nome ini Warnanya tuh putih Yang pasti ada biji apricotnya Dan cellulose microbeats ini Jadi kalau misalnya di scrub di muka Sebenernya busanya tuh gak terlalu banyak Jadi emang scrub aja gitu di muka gitu Di bagian hidung, terus juga di bagian dahi dan di bagian pipi Semua keseluruhan muka Dan terus dibilas juga sama air Nome men's product ini dia juga mempunyai cleansing facial wash Namanya Hydra Cleansing Face Wash Dan disini tuh ada kalendula flower, ada mugwort, ada agave leaf So ini tuh juga sebenernya kalau aku coba Yang paling enak ini tuh kalau waktu kita bersihin wajah Busanya tuh gak terlalu banyak Jadi ini tuh kenapa gitu Kayak jarang banget kayak produk cowok yang busanya itu gak terlalu banyak Biasa kalau misalnya produk cowok itu Kalau misalnya dibandingin sama produk-produk yang lain Busanya tuh sangat banyak Kalau misalnya busanya banyak Itu tuh akan membuat kulit juga jadi sangat kering Dan ini kalau misalnya dilihat Teksturnya bener-bener gel Like gel like this yang kayak di tangan aku Dan emang bener-bener bening Dan kalau misalnya kena air Foamnya ini tuh gak terlalu banyak Emang enak banget gitu Kalau di kulit Di kulit tuh gak terlalu kering gitu Kalau misalnya banyak foam kan berasa kayak Kering banget nih kulit gitu Dan anyway tadi juga sebelum aku pergi ke kebun Aku menggunakan produk sama juga dari Nome Yang daily defense moisturizer Oke di Nome men's product daily defense moisturizer ini Dia tuh claim kalau misalnya A light moisturizer that provide hair to radiation While nursing skin and reducing the appearance of aging Jadi bisa ada anti-aging Dan dia tuh uniknya Juga moisturizer-nya tuh very light gitu A light moisturizer Jadi kalau misalnya buat cowok tuh cocok banget Kalau misalnya yang memang gak pengen creamy banget Kan di kulit gitu ya Light moisturizer kan karena banyak banget Yang kulit cowok tuh sebenernya Agak-agak berminyak dan oily Nah ini kayaknya menurut aku cocok deh Karena misalnya ini tuh moisturizer-nya light Tapi dia fungsinya bisa brightening Ada niacimate juga Terus juga ada UV protection Tapi make sure juga Kalau kalian juga top up sama Apa namanya SPF 50 Kalau misalnya kalian Sunblock yang lain Kalau misalnya kalian beraktifitas di luar ruangan Karena memang disini juga UV protection-nya memang belum ditulis Berapa SPF-nya gitu Tapi disini tuh udah mengandung UV protection Untuk menjaga kulit-kulit kalian Dan anyway guys Thank you so much Udah ngikutin aku seharian tadi di kebun Ya aku perkenalan sedikit lah Kebun-kebunku Terus juga Kerja sama-sama Kita lagi progres Kerja sama-sama petani Dan sekarang suara aku udah mulai Serat dan bindeng Waktunya untuk beristirahat Karena memang a long day Juga tadi di siang hari Aku sempet juga ada event Online event Thank you guys for watching my YouTube channel Thank you udah ngikutin Sampai ketemu di next video Pokoknya kalian semua disini Stay healthy I wish you all the best Semua kerjaannya Dan apapun yang dikerjakannya lancar Oke Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye selamat menikmati